Hai for window-nya ada di Jalogen semua Hai apa-apa Jalogen semua tinggal kita tes nih kita tegang sininya anggap aja ini pintu tertutup nah nah ini lock ini unlock nah seperti ini guys Oke guys kita lanjut nyepot door trimnya jadi ini data copot enggak narik gini dulu terus kita copot ini ya kita tarik ya ini kita tarik per botolnya kita lepas ada tiga biji ingetan kau tidak seperti ini nah ada hari kita congkel menggunakan ini congkel-congkelan murah di lembeng gak pake obeng minus safety terus jangan lupa ini dilepas buka seperti ini hati-hati karena dia ada double tipnya disini dan kita nyongkel klipannya doang yang ini oke tinggal kita copot mesinnya oke guys jadi yang diganti itu ininya motor retrek jadi sebenarnya sih udah ada modelnya cuma dia gak ada dinamonya ini dinamanya masih kosong nah seperti ini sama guys jadi dinamonya itu masih kosong yang ini kalau ini udah ada dinamonya dinamory track udah ada kabel ini masih non bawaan mobil langsung kosong aja guys oke guys ini udah kerangkaian seperti semula jangan lupa bila mana kalian ngepot ini harus di foto semua ini seperti ini dan ini udah masuk ke ini selongsong pelindungnya biar rapi biar gak terlihat terlalu ngelawir-ngelawir nah ternyata kesini guys nah seret nah tadi ini dibikin soket misalnya ini nah rangkaiannya seperti ini ini udah di klik baru kita pasang sennya lanjut kita pasang tutup ini yang lainnya lagi nih guys ya ini nah ini udah fungsi tracknya bisa neguk ini udah kita tempelin ke eh ke pintunya langsung oke guys kita copot dulu ini ya nah yang buat ngatur sapion oke ntar kita menempatinnya disini untuk si saklar ini tombol nose ntar seperti ini guys eh gini guys sorry ntar begini dan kita buka dulu ini pelan-pelan oke guys ini modul kalau di bahasa otomatik itu auto foldingnya guys ini auto folding closed and open ini putih orangnya itu masuk ke sini nah ini di lock dan unlocknya udah ketemu yang tadi kita nyari arus jalurnya habis itu yang kuning itu kan AC-AC-AC kita masukkan ke sini soalnya ini yang arterios tipe X tipe X kan belum ada tombolnya jadi pakai ini pakai switch ini switchnya ini guys modul switch ya namanya modul arus bolak-balik guys pemutus arus bolak-balik namanya modul pemutus arus bolak-balik jadi ntar di klik dia ini ngirim sinyal ke sini nah ke sini masuk ke inputnya si auto folding ini yang tertera seperti ini masuk ke input jadi ntar outputnya keluar dari sini guys jadi kayak modelnya tuh kayak paralel jadi dari sini masuk ke sini abis itu langsung masuk ke sini guys seperti itu nah ntar seperti ini kita kasih tau dulu tak soketnya ntar sambungin dulu nah jadi seperti ini dan yang ini itu masuk ke inputnya output sini masuk ke inputnya di auto folding jadi kita pasang itu pasang retex all neuterios auto folding guys jadi si sekalian auto folding terus ntar yang ini ground kita mau ground kita sambung terus ntar kita ambil arus disini arusnya dan untuk plusnya itu plus akinya itu tegangan 12 font kita nyambungnya ke sini guys nah seperti kita cari tadi makanya ntar kita ragit dulu guys baru ntar kita kasih tau seperti apa rangkaian-rangkaiannya guys oke guys ini udah dirakit kembali dan ini lock dan unlocknya disini dia tepatnya sih kabelnya warna putih dan putih garis hitam nah ini guys tengah koknya dia tengah kalau al neuterios disini dia guys ini sama ini yang ini unlock ini lock terus lanjut lagi kita kesini ini yang deket power window yang kuning itu jalur plus dari aki langsung terus untuk ini yang untuk mirror itu yang putih garis hitam itu ground yang putih ini itu ACC ini ada putihnya ini ini putih garis hitam itu ground dan untuk putih polos begini ini ACC ACC kontak jadi langsung disini aja nyambungnya dan ini rangkaian yang seperti yang aku jelasin tadi ini langsung ke soket itu retract lock kabel ininya ke kiri ke sono yang retract yang kiri nah sono tinggal kita rakit lagi guys tinggal masukkan aja klak-klak nah ini seperti ini tombol ininya sangat rapi guys tuh gak ganggu ini no aman yang penting kalian ngeburnya pas jadi aman oke nah seperti ini kabelnya pokoknya disolasi semua guys kulit-kulitnya biar aman oke lanjut kita pasang si door trimnya biar lebih praktis oke ini di colokin semua ini power window nya udah di colokin semua kabar-kabar di colokin semua tinggal kita tes ini kita tegang sininya anggap aja ini pintu tertutup nah nah ini lock ini unlock nah seperti ini guys tuh nah ini lock nah untuk sendiri nah kita lock gua sendiri terus fitur lagi disini guys nah kita pencet sininya tombol ininya nah contoh udah di kunci guys nah ini kita buka untuk kita udah di jalan di mobil nih udah di dalam nah mau ase kontak juga bisa langsung buka ase kontak oke guys oke guys kita lock lagi nah kita buka dan apa namanya kita nah kita lock nah ini coba kita masingin dulu ACC oke ya guys ya tinggal kita pasang door trim nya guys biar lebih rapi ini ini cuma buat simulasi doang bahwasannya pengetesannya sudah berhasil alias pemasangannya sudah berhasil tentu kita tes dulu sebelum kita pasang door trim nya guys oke lanjut kita pasang door trim nya guys selamat menikmati selamat menikmati ok guys sekian aja guys tutorial update dan retread auto folding jadi langsung mutub-menggup pokoknya jangan lupa subscribe dan lagi jangan lupa di ckwts dan jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwasannya itu enggak perlu budget mahal guys untuk bikin spion seperti ini guys modalnya sih yang penting kalian berani oke pokoknya tonton terus di channel saya di ckwts dan tunggu episode lainnya lagi tentang modif modif di all new terios pokoknya terima kasih sampai jumpa dan roster grup 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 selamat menikmati selamat menikmati